Hanya satu yang GOR yang akan ditindaklanjuti karena prosedur harus men-tender, tidak menggunakan tender. Hanya itu hasil dari pembahasan dengan tim BPK. Nampak hari sebelum kemarin, mereka datang mengatakan bahwa provinsi tidak bisa mempertahankan BTP karena tidak ada perubahan. Dan dari awal, masalah yang ini tidak dibahas oleh tim dan tim kita. Tidak ada pembahasan. Nah, tiba-tiba empat hari yang lalu, saya berkatakan tidak bisa BPK, tapi materi seluruhnya tidak. Tidak ada temuan yang berarti kecuali GOR. Exempelnya semuanya sudah. Nanti Bapak-Ibu di pembahasan silakan di dalam ini. Saya juga setuju dengan Pak Martinus ya. Ya, kalau mau dibuat pasus pun saya setuju, tapi cuma saya ingin menyampaikan kepada seluruh dajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya tidak, tidak setuju kalau ada perubahan-perubahan pergeseran mata anggaran tanpa dibicarakan dengan BTP. Karena terbiasa selama ini melakukan perubahan-perubahan setiap, karena Gubernur pun sebenarnya tidak tahu. Ya, yang boleh membuat kebijakan diskresi itu hanya benar. Ya, saya tidak sependapat, saya sependapat, tidak boleh. Ketika kita sudah meletakkan satu mata anggaran, ketika kita mau melakukan pergeseran, setidak-tidaknya Dewan diletakkan. Saya atur, teman. Nah, kalau kemarin kita ingin menyampaikan. Kenapa saya mempertanyakan? Karena di perhitungan APBD 2017 sebenarnya kita defisit Rp165 miliar. Simpannya Rp207, kewajiban kita Rp372. Kewajiban kepada daerah Rp2. Kemudian ketika menyusun APBD 2018, itu kan pengesahannya di November. Kenapa ganji Rp13 dan THR Rp14 tidak dianggarkan Rp1 sebesar Rp114 tidak dianggarkan? Terima kasih telah menonton!